Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Apa kabar kalian semua? Semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki Seperti biasa kita akan review Seputar produk dari Soundsystem Di video kali ini kita sudah kedatangan tamu juga dari Soundbase Jadi disini sudah ada power mixer dari Soundbase Tipenya Fortune 2 Fortune Fortuner Bukan ya, ini Fortune 2 Untuk power mixer ini bahannya full Besi ya Beratnya juga hampir 8-9 kg juga ini Ya namanya juga power mixer ya Warna power mixer ini warna hitam Dan samping kiri kanan ini warna merah Keren sih Kita lihat untuk fitur apa saja yang ada di Fortune 2 Jadi untuk power mixer ini 12 channel Dari mic line Dari 1 sampai 12 itu semua full mono Saya jelasin dari bagian mic line Dari mic line disini untuk mic inputnya teman-teman bisa menggunakan jack XLR atau TRS Di bawahnya teman-teman bisa aktifkan Phantom per channel Fiturnya ya, Phantom per channel Terus di bawah sini ada GAN Ini tombol PAD Ada equalizer, high, mid, low Ada output aux Ini efek Dan knob yang hijau ini adalah balance kiri kanan Kemudian tombol yang di bawah Ini tombol mute per channel Dan yang terakhir adalah Feather masing-masing setiap line Seperti itu ya Mic 1 sampai 12 itu semua sama Disini ada grafik equalizer 7 band ya Ini grafiknya cuma 1 Kita lihat di bagian atas Nah di bagian atas ini Auxen Di bawahnya return Terus room output Dan main output menggunakan jack Akai Di samping Output main menggunakan jack XLR Oke Di bawah sini ada 2 knob Satu buat preset effect Satunya buat next lagu Dari USB atau dari flash disk Seperti itu ya Di bawahnya ini sama Buat effect juga Di bawah sini ada 2 knob Ya, high dan low Buat MP3 atau bluetooth Knob warna biru Ini Auxen Ini Aux return Dan yang terakhir ini adalah Volume font Buat headphone Oke Feather yang warna merah Ini LR Ini MP3 Dan ini adalah effect Seperti itu ya Nah sekarang kita nyalakan dulu untuk Power mixer Kalau nyala Disini ada lampu indikator Ada 2 display Satu menampilkan Efek Satunya Display buat flash disk Atau bluetooth Seperti itu Dan mixer ini juga bisa dijadikan soundcard Nanti kita akan tes Ya untuk fitur yang diunggulkan Yang pertama Ada effect Untuk effectnya 250 DSP Digital multi effect ya Terus teman-teman bisa jadikan soundcard Untuk mixer ini Dan ada bluetooth Dan recording Seperti itu ya Dan sekarang kita akan tes Untuk suaranya Karena ini power mixer Jadi kita menggunakan speaker Pasif saja ya Jadi untuk Di bagian belakang Kita ambil jack speakonnya Kita pasangkan ke speaker 10 ini aja Dan sekarang kita akan tes Kita masuk di bagian Mic line nomor 1 Ya Maka mic line nomor 1 Yang kita mainkan Bagi teman-teman yang masih baru Ikuti cara saya juga boleh ya Ini L dan R nya Kita naikin sampai 0 Di arah 0 saja Biarin standby disitu Dan sekarang kita nyalakan Di mic line nya disini Cic 1 T12 Ini Teman-teman bisa Masuk di Gant nomor 5 Kalau misalkan kurang Di 0 kan aja Kalau misalkan Masih belum cukup Sudah kita naikkan Hampir full Teman-teman tinggal Naikin gant nya disini Nah ini berhubung Karena mic dan speaker Terlalu berdekatan Makanya Agak bengung Seperti ini Tapi tenang Teman-teman Ada tombol PAD Kalau teman-teman Tekan ke dalam Suara bass nya langsung Dipotong 80Hz Seperti ini ya Cic 1 T12 Cic 1 T1 Seperti ini Fungsi ada tombol PAD Seperti itu Cic 1 T12 Cic low 12 Ini sudah tidak Bergaung lagi Ya Bengung namanya Kalau misalkan Masih bengung Teman-teman tinggal Kurangin dari sini Dari grafiknya Yang paling ujung Nomor 63 Frekuensi 63 Ya Seperti ini Cic 1 Nah ini sudah tidak Bengung lagi Seperti itu Kalau misalnya Teman-teman kurang Tinggal naikin high Kalau kurang high Kalau middle kurang Ya tinggal naikin middle Seperti itu ya Kalau kurang juga Tinggal naikin low Seperti itu Cic 1 T1 Kalau sudah enak Tinggal di mute aja Seperti ini ya Gampang sekali Untuk pengoperasian Di mixer Sekarang kita tes Untuk suara efek Efek di bagian Fader Nomor Eh bukan nomor ya Fader Warna kuning Tinggal kita naikin aja Tish 1 T2 Ini master volume nya Dan ini Master volume per channel Efek yang disini Kalau ini tutup Maka suaranya mati Suara efeknya ya Seperti itu Cic 1 Tish Ya Ini suara Di efek room Ya Kalau suara hall Ini saya lebih suka Hall Kalau enggak ada ya Cis nya ya Cic Tish 1 T2 Ini efek hall Cic Low Tish 1 T2 Ini efek hall Cic One Tish Suaranya oke Just Tish 1 Tish Saatnya kita tes Suara musik ya Musik teman-teman bisa Masuk di bagian USB Langsung arah ke laptop aja ya Untuk Ujung USB nya Nah kalau terhubung Ada tulisan PC Di display nya ya Oke sekarang kita Nyalakan musik nya Untuk volume MP3 Maupun bluetooth Maupun dari sound card ya Teman-teman Tinggal naikin volume disini Sekarang kita nyalakan Untuk musik nya Sambil kita nyalakan Mic nya juga Dis 1 2 Cic 1 Dis 1 Nah ini suara yang Di speaker pasif ya Kalau teman-teman juga Mau hubungkan ke speaker aktif Juga bisa ya Aktif mau pasif Bisa dua-duanya Ambilnya disini juga Main output Seperti itu Nyalakan lagi musik nya Dis 1 2 Cic 1 Dis 1 Mantul suaranya Fitur selanjutnya Adalah bluetooth Teman-teman Tinggal tekan mode sekali Nanti muncul Kedip-kedip Bluetooth Tambang bluetooth ya Ada tulisan BT Sekarang kita cari Nama bluetooth nya Nama bluetooth nya adalah Timi 09A Kalau terhubung Di display Tidak Kedip-kedip lagi Kita kasih lagu Download Sekarang kita Nyalakan Volume MP3 Disini Baupun bluetooth Oke disini Teman-teman bisa atur High dan Low nya Disini Fitur recording maupun flash disk Kalau flash disk kita colok langsung play lagunya Yang ada di flash disk Seperti itu Nah Langsung aja kita Cara recording ya Kalau recording Teman-teman tinggal tekan sekali Mode Terus tekan sekali lagi Nanti keluar recording seperti ini Nah ini untuk detiknya Lagi jalan Nah ini sedang Record di mix up soundbase Fortune 2 Seperti ini untuk suara Dan hasil suaranya Kalau teman-teman mau save Teman-teman tinggal tekan Mode Ya Habis itu lepas Nanti dia akan puter Hasil rekam yang tadi Ini hasil recording ya Hasil recording ya Fortune 2 Seperti ini untuk suara Dan hasil suaranya Kalau teman-teman mau save Teman-teman tinggal tekan Mode Jernih ya Anggup Oke Mungkin itu saja untuk review Produk dari soundbase Tipennya Fortune 2 Untuk harga teman-teman Nanti bisa cek di kolom komentar Atau di deskripsi box Terima kasih yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Tetap subscribe di channel Kohendra Untuk memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi Akhirnya saya Kohendra Thanks for watching Terima kasih